selamat menikmati namanya tuh wardah eksklusif flawless cover cushion yang nomor 03, aku ngambilnya nomor 03, namanya sunny beige nah kemasannya tuh seperti ini seperti warna wardah biasanya ya, biru gitu, terus kalau kita buka ya seperti cushion pada umumnya juga disini ada kacanya, terus disini, ada puffnya terus kita buka isinya seperti ini sebelumnya aku pernah cobain si wardah cushion ini dan warnanya alhamdulillah cocok di warna kulit aku yang nomor 03 ini, cocok banget buat kulit yang sawo matang gitu ya, terus kita cobain aja si cushionnya oke ini udah aku ambil produknya enak banget ini udah kotor karena udah karena udah aku pake juga terus aku sekarang mau tap di di aplikasiin ke wajah aku sebagaimana seperti apa covernya kita lihat ya disini warna warna kulit aku tuh gak merata banget kelihatan kanya ini di putih terus disini ada hitam-hitamnya nah kita coba pake cushionnya ini apakah dia bisa meratakan warna kulit aku atau enggak gitu terus disini juga masih banyak kayak buka cirawat gitu nah kita coba pake cushionnya oke oke ini udah selesai pemakaian cushionnya ini yang udah pake dan yang ini belum pake jadi kelihatan banget perbedaannya disini yang udah pake tuh si mata pandanya ini udah ketutup gitu ya terus yang bekas-bekas cirawatnya juga udah mulai ketutup juga dan yang disini bisa kelihatan banget yang ini belum ini mata pandanya masih kelihatan banget dengan jelas dan si bekas cirawatnya juga masih kelihatan dan ini tuh coveragenya lumayan ya lumayan jadi medium to full gitu kalau misalkan kalian punya bekas cirawat yang banyak kalian bisa banget pake ini kalau misalkan gak cukup sekali se-layer gitu ya kalian bisa banget timpa-timpa lagi bahkan dua layer ataupun tiga layer itu bisa banget buat nutupin bekas-bekas cirawat di wajah kalian gitu nah kalau misalkan buat pemakaian sehari-hari sih juga oke karena ini tuh ringan banget dipakenya gak kerasa pake cushion gitu tapi ini pas pertama kali pemakaian dia tuh lengket jadi gak matte gitu ini tuh dewy kelihatan ya kelihatan dia dewy gitu kayak glowing terus tapi gak glowing yang parah-parah banget kayak pixie gitu kan pixie tuh glowingnya glowing parah gitu ya maksudnya basah gitu kalau dipegang tapi ini gak rada-rada basah gitu tapi gak basah banget dan ini cocok banget buat kalian yang juga kulitnya berminyak gitu masih cocok-cocok aja eh btw kulit muka aku ini tipenya kombinasi oke kita lanjut aja ke setengahnya lagi aku bakal pake full semuka ya tungguin ya oke guys ini udah selesai pemakaian cushion wardahnya di wajah aku dan ini tuh kelihatan banget kalau misalkan di kamera glowing gitu ya terus kelihatan banget terlalu putih juga dan memang iya ini cushionnya memang terlalu putih tapi lama-lama dia tuh oksidasi gitu jadi menyusut warnanya menyatu dengan warna kulit kita aku akan selesaiin dulu makeupnya dan aku bakal balik lagi tungguin si cushionnya ini bagus tadi aku udah sekitar sejaman pake cushionnya ini dan yang aku apa ya jadi kekurangan ya menurut aku jadi kekurangan si cushionnya warna ini dia apa ya di sekitaran sini tuh di garis-garis halus mata itu dia tuh udah nge-crack gitu jadi ada kayak ada belahannya terus di dalamnya tuh ada sisa-sisanya gitu karena tadi aku keringetan dan dan gitulah jadi nge-crack di sekitaran sini terus untuk di smiling line dia gak kelihatan di garis-garis seluruh sekitaran sini gak kelihatan dia meng-cover gitu ya jadi menutupi dan gak tau ini bakal nge-crack atau enggak terus untuk make-up yang menimpa si cushionnya ini semuanya nempel dengan bagus gitu ini blush onnya aku pake blush on bagus nempel nempelnya bagus terus gitu enggak enggak apa ya jadi enggak blog-blogan kalau masa seneng apa yang blog-blogan jadi dia enggak apa ya mudah gitu mudah untuk dibaur mudah untuk di blend terus untuk bedaknya aku pake bedak tabur eh aku pake bedak apa namanya padat bedak bedak padatnya dari eksklusif juga tapi itu kan udah lambat ya dan ini tuh masih oke-oke aja biasanya aku kalau pake foundation terus aku timpa pasti pake bedak tabur tapi ini aku timpanya pake bedak padat tapi masih oke-oke banget di kamera kelihatan bagus banget ya glow-nya masih ada gitu kan terus oh ya disini aku juga pake highlighter ini oke banget cushionnya aku suka banget sama cushion Wardah ini oxidize ya oxidize jadi dia tuh menyatup banget dengan warna kulit aku kan awalnya awal diaplikasiin dia tuh agak keputihan gitu ya tapi lama-kelamaan dia ngebaur banget sama warna kulit aku apa ya menyatup banget dengan warna kulit aku jadi cocok banget dipakenya jadi cantik jadi oke banget buat ke acara-acara gitu buat sehari-hari buat ngantor cocok banget aku bakal merekomendasikan si Wardah eksklusif flawless cover cushion flawless cover cushion ini ke kalian semua karena ini tuh harganya juga terjangkau sekitar 100 ribuan lebih sedikit deh kalau gak salah ya itu aku beli di Shopee tentunya oke yang bisa aku simpulkan si flawless cover cushion ini dia coveragenya medium to full terus glowy sedikit glowy dan sedikit matte jadi dia tuh tengah-tengah gitu gak matte juga gak glowing banget oksidasinya gak parah-parah banget jadi cocok banget buat warna kulit yang soal matang terus harganya juga over double banget murah ya apa lagi cuman kekurangnya tadi disini udah mulai nge-crack gitu tapi untuk smiley line oke untuk nge-cover oke ada UV-nya juga kalau gak salah ya SPF ada SPF-nya juga kalau gak salah aku lupa box-nya dimana tapi ini udah ada SPF-nya jadi oke banget untuk ukuran cushion aku rekomendasiin banget buat kalian yang kulitnya soal matang terus yang kulitnya berminyak bisa yang kulitnya normal juga bisa banget terus banget cobain si cushionnya Wardah ini guys dan itu halal halal Wardah kan udah terkenal halalnya ya kan sayang aduh anakku cilemoton yaudah segitu aja video dari aku semoga kalian suka dan jangan lupa like share dan subscribe juga ya kan terus kalian juga bisa komen di bawah kalau misalkan ada kekurangan kalian boleh koreksi kalau ada saran boleh juga di kolom komentar ya oke guys sampai ketemu di video aku selanjutnya bye selamat menikmati